Intro Ada 6 orang yang dilanati Allah Termasuk Azzaid fi kitabillah Orang yang menambahkan Dalam Al-Quran Yang menambahkan itu misalnya secara penulisan Bisa Bisa melanggar aturan penulisan Itu yang terkait penulisan Kalau makna nambahin makna Kalau filsafat ya nambahin Filsafat Pokoknya apa saja yang keceluk Mendamai Sehingga dalam konstitusi ulama Itu ada hal yang menyenangkan kita Itu termasuk dosa besar Bahkan kalau Syed Abdul bin Hussein Mengatakan termasuk murtad Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim Pokoknya dosa besar Tidak usah sampai murtad Meskipun saya setuju sama Syed Abdul bin Hussein Supaya orang itu takut Itu adalah Ijabumah alam yajib Mewajibkan sesuatu yang tidak Wajib Jadi Misalnya kayak di pondok Mentang-mentang kue khusuk Terus nanti Wajibnya wiridan Itu masalah Itu cara konstitusi orang alim Karena wiridan itu Tidak wajib Sehingga kadang Beling itu Lalu benar Mereka tidak tahu wiridan Mereka itu tidak wajib Cuma hatinya atas Mereka tidak tahu wiridan Dan yang jelas Yang majibnya itu salah Dalam konstitusi ulama itu Salah besar Karena kalau itu ditoleransi Bisa ulang lagi Kalau itu ditoleransi Maka syariat ini akan tambah beban Misalnya ada jenis Sehingga khusuk Senangannya wiridan Santri ini dibajibnya wiridan Nah sehingga ini Santri ini wajib setri kanan Kalau begini Gak isen di Santri Gak modis Gak 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 stylist Isen Dan yang repat ketemu Sekiai zuhut Isen nanti Santri Gak necis Senangannya Gak besok Gak zuhut Gak kiri Senang jantung ya kiri tenang Karena nanti setiap orang Akan mewajibkan Sesuai Selera Maka termasuk Kriminal besar Dalam konstitusi ilmu itu Ijabumalam ya Mewajibkan sesuatu Yang tidak Wajib Karena nanti syariat ini Akan kebeban Soalnya kok mendingin Saya wajib aku Wajib paham Wah itu bahaya Betul Selain orang arah Kan berat Ya wajib Paham murah wajib Pokoknya Wajib Ya seorang lagi ya Termasuk Kriminal besar Dalam konstitusi ilmu Itu Ijabumalam yacik Mewajibkan sesuatu Yang tidak Wajib Itu bahaya Dalam islam Karena nanti islam itu berat Makanya tradisinya Ulama-ulama top dunia itu Kalau jamaah Saya mulai kecil Di baham murah Padahal yang imami baham Separuh santri Ya bubar Ini imami baham Gak wiridan Ya karena ya tadi Kaya ini rawanin Loro Ini wajib Tapi ya tetap Ngajak wiridan Wajibkan 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 Tapi separuh Wajibkan Saya pernah Makmum Dilirboyo Ya gitu Saya punya teman Yang penelitian Di Usbek Juga gitu Ini wajib Di Mami Mustafa Kesunatannya Yang separuh Wajibkan Wajibkan Bila perlu Sangang puluh Sangok persen Itu bukan Demontrasi Implementasi Dari Menghindari Ijabumah Lamiacim Tapi orang Boleh menuduh Itu bukti Railang Pengeran Itu juga nyata Memang Railang Pengeran Tentang sebebar Tapi memang Berat Kalau itu Detoleransi Itu berat Agama ini Jadi berat Coba kan Kaya itu Tipikalnya Macem-macem Ada yang senang Wiridan Nanti bisa saja Muridnya Diwajibkan Ada yang Wengkek Stylis Caranya Ketunan Caranya Pampinan Ini Sepertinya Mereka Isin Ini Santri Kita Di Itu Yang Repot Yang Kiyai Yang Senang Suhat Santri Macak Rauh Lepas Kudu Kita Melarat Terus Ini Semuanya Jadi Aturan Itu Berat Islam Kenapa? Berat Sehingga Mulai Dulu Masjur Kalau Nanti cerita Itu Ada Masjur Ada Duh 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 Abu Bakar Pas Ada Hari Puasa Itu Puasa Arofa Pokoknya Puasa Pas Puasa Tidak Wajib Hujurnya Mempersiapkan Duh Sahur Kila Sampai Kudur Kudur Alat 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 Masa Dituduk Karena Kamu Menyaingi Ferdur Kenapa? Menyaingi Ferdur Jadi Dulu Ulama Itu Masjur Orisinal Karena Agama Ini Sudah Berat Jadi Kalau Ada Ijabu Malam Yajib Ini Bebannya Malah Malah Berat Nah Tentu Selalu Ada Ulama Yang Ijdihat Ijdihat Itu Misalnya Takut Wong Raileng Pengeran Terus Diharus Wiritan Lalu Bagaimana Ini wajib Dibasakan Indonesia Ini Kalau Ketemu Sayyid Abdul Hussain Selam Taufek Loh Kok Wajib Wiritan Baten Wiritan Harus Sekarang Wali Kutub Sekarang Sulam Taufek Wali Kutub Jadi Sayyid Abdul Hussain Bint Dari Kalau Baten Pernah Tidak Baca Kitab Sampai Sekarang Yang Baca Saya Sendiri Sulam Taufek Jadi Yang Senang Wiritan Perlu Dicurigai Sisi Yang Pengeran Menurut Hukum Pengeran Yang Mikir Senang Senang Terus Kelemahan Wiritan Weng Dikeyihak Menghayal Karepe Solusinya Kan Wiritan Kepengen Sugah Solusinya Yang Dia Tidak Tau Efek Negatifnya Adalah Ini Ratawa Dengan Maksud Dikadaki Santri Ngaji Hukum Halal Haram Tapi Wiritan Tidak Tidak Halal Haram Tidak Wiritan Tidak Tidak Serah Kelakuan Ngomong Tidak Lalu 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 Kelakuan Lalu Lalu Semuanya Tidak Kisah Tidak Hukum Pengirahan Mengapa Rukuni Sholat Pitulas Pitulas Nomor Pertama Tiga Itu Rutan Niat Giam Takbir Tidak Niat Seduruh Ngaduk Tidak Rasa Karena Niat Harus Bareng Lugose Lagi Ngaduk Lagi Ngaduk Lagi Ngaduk Ngaduk Berarti Ngaduk Tidak Niat Rasa Tidak Mereka Sedai Hal Varga Hal Niat Mas Yuruh Yang Mencet Yang Dengan Kelompok Wiritan Di Pengeran Yang Kelompok Diskus Halal Tidak ada antaranya rupuk sampai nisfun. Tidak ada sumun sampai rupuk. Oh, pusing. Padahal itu hukumnya pengeran, kenapa? Ijahat hukumnya pengeran. Saya belajar hukumnya pengeran sampai Wiredan. Kenapa belajar hukumnya pengeran sembrono? Saya belajar hukumnya pengeran. Itu wasiatnya pengeran. Wasiat itu barang serius atau tidak serius? Serius. Bukan kalau di santri khusus itu curiga. Tidak prospet. Bapak menurut santri khusus sering mengharap. Itu sendiri mana? Jangan-jangan seneng pelampiasan. Tapi masyarakat itu sering seneng 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 seneng. Terus seneng Wiredan. Tidak ada yang menarik. Tidak ada yang seneng ilmu. Selawalah. Selawalah itu akhirat itu rantuk. Ilmu itu rantuk. Tapi bahayanya seneng Wiredan disitu. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Tidak siap. Diterang hukumnya Allah. Ya. Jajal jalan dari hal ini. Kita berjalan shalat, mau saya ingin siap. Jajal mencari, kita berjalan shalat apa? Yang bergabung, yang beran-an-an-an-an-an-an-an-an. Apakah itu berani? Yang beran-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. Nah, apat yang tujuh baru disujudis Zahwi. Nah, akhir-akhir Oh, terus takkan ngitung Ngitung sih, baik-baik saja Tidak ada duit saja Tidak ada orang yang mau satu-satu Tidak ada orang yang mau Tidak ada orang yang mau Tidak ada orang yang biasa Tidak siap Tidak siap Tidak siap Karena apa ya? Ilmu itu harus ruat Karena orang yang yakin Para kanji Nabi Muhammad SAW Kalau kanji Nabi itu sepuluh Itu sampai orang wiridan Sampai orang ngaji itu Nabi tidak pusing Ngaji Kalau ngaji itu harus benar Ya, mereka merahkau Hukumnya Allah Tapi kalau diberi Sekarang, motivasi ada doa itu Keinginan kamu Atau keinginan agama ini Saya ingin dibuja lagi Keinginan Islam atau keinginan kamu Tidak jawabnya Tidak usah menafek Keinginan kamu Saya ingin dibuja Keinginan kamu atau keinginan Islam Tapi orang yang mulai halal haram Bahwa anjing dari ini Dari ini Babi dari ini Itu keinginan Islam atau keinginan kamu Keinginan Islam Keinginan Islam Mulanya tetap dua ulama Tidak jamin Kalau ulama itu Tidak usah tinggal nafsu Awas ya Namanya ulama Loh ya orang yang belajar itu Ngomong keinginan Islam Coba aku menerang Kalau aku berdoa itu Kita mau berdoa itu Apa ini Apa ini Kalau di sholat aku niat Niat aku berdoa Nggak ada aku berdoa bagi yang mampu Fatihah aku berdoa Keinginan Islam atau keinginan saya Keinginan Islam Tapi aku tidak berpengheran Bagaimana dengan makna pelakuanmu itu Bagaimana dengan penyerahan Bagaimana dengan mengharutanmu Bagaimana dengan menurutamu Bagaimana dengan menurutamu lewat ngaji akhirnya maksudnya ada yang berada tapi itu lagi saya belajar Halal orang yang paling ngomong tentang keinginan Islam itu keinginan Islam tapi aku juga ngomong ya Allah kalau aku ingin murid yang sopan, yang murid itu keinginan saya akhirnya suruhkan raku di wilu tapi ya lucu kalau sopan ya lucu kalau biasa rasapan ada yang sopan dosoknya sopan jadi ini tidak sopan tidak ada yang sopan ada yang sopan terus ada yang biasa ya saya ulang lagi orang yang berpikir ilang Allah itu apa tapi maknanya ilang Allah maknanya di ahlul ulama itu ilang Allah, ilang ketentuan, ketentuannya misalnya seperti itu buju cerewet terus bilang ya Allah mungkin buju kulan itu dari wanita yang ada shalikah terus ilang ketentuannya Allah yang ditadir di buju shalikah itu ada aturannya misalnya terus ilang ato ibatu libtayibina watayibuna supaya walhasil ilang lah terus al-khabisat ul-khabisina al-khabisat watayibatu libtayibina watayibuna libtayibat iya ya Allah tidak ada aturan buju shalikah itu pantasnya lanang ya shalikah akhirnya mikir ini sementara niat ini saya batalkan saya tak shalikah dulu baru nanti setelah saya shalikah jenengan yang harus mengikuti aturan jenengan berjanji yang tayib harus dapat tayibah akhirnya kan gak banyak nuntut saya ingin anak saya walim alim, shalikah, apal koran terus saya ke dunia nuntut laku itu ngapal ya orang tahu zaman penduduk beli kok ingin anak shalikah ini sudah sumbut orang akhirnya mikir kesti saya dulu tak shalikah dulu tak apalkan koran dulu baru dungu anak selama ini kan gak saya goblok teranggap goblok anak saya tidak pilih kota jadi orang pinter ini sebetulnya dendam apa aku wapok melarat terus anak saya tidak paksa jadi sugi saya tidak paksa kalau anak jadi korban itu keinginan apa keangkuan jadi orang aku mikir tapi hukum itu tidak seperti itu semua kalau saya ingin mengalami hormat ya sudah saya tidak ada orang yang panggirannya saya tidak ada nomor siju yang hukum ya ketika ada diskusi ilmu rano faroid misalnya di pojok rano faroid ada mayat mati itu umum bagiannya sepanahu yang aku mojok dungu saya tidak tahu kenapa dungu ngantus nanggus utang laku wadah kita durasi apakah aku mengerti kelakuan mesti senang tapi saya ya tapi tetap dungu tapi sekadar sekadar yang aku dungu sabu jagad surabana adina fidinya hasanah wafil akhrati hasanah wakin adina dan aku fanatik ambil ilmu aku fanatik nanti aku ketemu pengirahan aku fanatik ilmu itu menjangkau semuanya dan ilmu itu juga dihiuk baduwah dengan ilmu Allah disembah dengan Allah dengan ilmu Allah dituati tanpa ilmu itu tidak bisa semua sudah coba misalnya dihungo ya Allah aku ingin jadi orang suga yang barokah yang manfaat pertanyaannya ukuran barokah itu apa tidak suga dalam zakat lalu itu orang babzaka orang babzaka itu orang yang menurut lu menurut dalam keadaan goblok berarti menurut yang keses satan cukup orang mikir keliru mana ya orang rahimu benar sebab maksiat banyak tapi aku yang mengganggu ilmu aku itu pantas untuk buju shalikhah orang ngaca aturannya Allah yang shalikhah dari shalikhah akhirnya mengkaca diri sendiri selesai menggerikan shalikhah menggerikan tidak shalikhah menggerikan shalikhah menggerikan tidak saya belajar shalikhah menggerikan adu'a mukul ibadah do'a sum-sumih khadis yang berkata 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 kalau tidak faham, mereka yang mana di dunia itu pecudang, saya lihat ilmu ini saya lihat ilmu pecudang, saya lihat ilmu itu tidak faham, nanti nangis, kalau mau kitab rafahim, nanti nangis kalau tidak cukup, rancat, cukup, nanti sholat hajat supaya faham, itu kan tidak saya lihat ilmu yang ringan, caranya yang merungkannya maknanya itu, saya lihat ahli saya lihat ahli, saya lihat majlis tidak bisa, tiba-tiba ini menang kalau tidak faham, saya lihat ahli apa, saya lihat saya lucu-lucu, saya lihat akhirnya cukup tapi saya lihat ilmu, kamu apa, dia mau pecinta atau apa, pokoknya karena ini pecudang, saya lihat teman saya, pokoknya tidak saya lihat, jadi, kanji nabi, nanti rawah dan maji posisi beliau masih berdiri Ada sekelompok sahabat yang berdoa Ada sekelompok yang diskusi halal Itu ada di mukaddimah ihya ada Di mukaddimah kitab majmu ada Di beberapa kitab hadis ada Nabi berdiri sempat menghentikan Mereka itu berdoa Kalau Allah bergenda ya mengabulkan Kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan Tapi kalau ini diskusi ilmu Dan itu pasti benar Karena yang untung Islam Ketika seseorang ngomong Zina itu haram, zina itu merusak turunan Zina itu merusak tatanan sosial Markoba juga merusak tatanan sosial Ada sekian generasi yang diantikan Sama zina dan Narkoba Sementara dulu mau ngomong kepentingannya Dewi Itu adalah kelasnya Yang itu sama orang Mulang Itu adalah kelasnya Yang itu adalah keadaan yang terjadi Yang itu orang yang berhasil Mentakbahkan apa yang ditakbahkan Allah menjelek-jelekkan sesuatu yang di jelek-jelekkan misalnya Allah nifati zinobyo innahu kana fahisha itu buruk sekali dan rusak dalan rusak tatanan terus orang lain mau mulai zinobahaya orang lali anak keluarga katot babon orang nasapi gak jelas narkoba yang ada bahaya orang jadi mabuk kecelakaan, pembunuhan, roto-roto ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah sementara kayak mojok gayamu khusyuk Gusti, lu harus larat buas cari malaikat beserol gimana pari misugah Gusti coba itu egois gak? coba jawab itu egois gak? egois nah kalau lainnya, dengnya dongannya Gusti, saya ingin ini Islam itu kuat dongongan orang nanti suai syaratnya kuat ngaji dulu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.